Ijma'uhum rahmah Ijma'uhum hujjah Ikhtilafuhum rahmah Mereka sepakat Itu jadi dalil Mereka berikhtilaf Berbeda pendapat itu jadi rahmat Wana sya'a min dalika anna jiti anna Ijma'uhum hujjah Jika ulama'nya berkumpul Yang sampai level mujutahid Mujutahid itu yang mempunyai perangkat-perangkat Untuk berijitihat dalam bab hukum Contoh Ketika ada orang sakit Apakah semua terapis boleh mengeluarkan dia hasil diagnosa? Ya boleh Harus dokter Dokternya spesialis Tidak boleh dokter umum Dokter umum belum boleh Apalagi terapis Dokter spesialis Tidak cukup satu Mesti dia kolektif Berkumpul beberapa Minimal dua dokter Seperti itu Dalam agama kita sama Jika yang berkumpul cuma ustad-ustad ulama' ulama' Ijtima'ah Ijtima'ah Jika yang berkumpul ahli ijtihat Namanya ijma'ah Ulama' kita sekarang sadar Mereka tidak sampai pada derajat ijtihat Maka mereka cukup buat namanya ijma'ah kolektif Dan itu boleh diganti Ijma'ah kolektif itu bukanlah ijma'ah Kesepakatan hanya sekelompok Mungkin sekelompok yang lain berlainan Dan saya mengajak Teman-teman, saudara semua Ayo kita dewasakan beragama Cara beragama kita dewasa Ciri-ciri orang yang sudah dewasa dalam beragama Siap berbeda Tanpa perlu benci Karena uhuah persaudaraan kita Bukan berdasarkan kelompok dan faham Uhuah kita berdasarkan imam Lain ya Jadi boleh beda faham Tapi iman jangan lain Nah kebanyakan kita tidak siap berbeda faham Akhirnya beda faham dianggap beda iman Jangankan bab politik Cuma beda masalah Jenggot tidak jenggot Celana tidak celana Maulid dan tidak maulid Itu sudah menganggap beda agama Itu kacau sekali itu Terjebak dalam memahami teks keagama Jika ulama mujtahid Jadi mujtahid itu boleh disebut Ulama spesialis hukum Bersepakat Kesepakatannya menjadi hujah dalil Tapi kalau cuma ustad Ulama-ulama Kia-kia biasa Ya Walaupun dia masyur Tapi dia belum sampai Derjat mujtahid Dan Indonesia kan belum ada Yang betul-betul sampai derjat mujtahid Mutlak Yang ada mujtahid juz'i Jadi mujtahid itu ada dua Secara umum Bukan ada pokoknya Mutlak, muqoya, mazhab Kita itu Pembahasan ahli fikir Dan usul fikir Saya berikan yang mudah Untuk kita yang awam Bahwa mujtahid itu dua Ahli ijtihat itu dua Kuli Semua mutlak Yang kedua juz'i Misalnya gini Ada orang yang dia hanya Pakarnya bab zakat Dia mulai berijtihat dalam bab zakat Ada yang pakarnya hanya di bidang haji Dia boleh berijtihat di bidang haji Yang sudah pulang haji Itu tempat Mina Mina kan dulu ada apa? Ada bukit Sekarang ada bukitnya Apakah masih sah? Disebut mas'ah atau maukif Nah tempat sa'i Dulu kan Betul ini bukit, ini bukit Nah begini Sekarang bagaimana? Sudah dibuatkan lantai Nah orang yang ahli ijtihat Itu murahnya bertekar bertahun-tahun Saya masih ingat guru saya terlibat disitu Ketika awal-awal sa'i itu dibangunkan Nah siapa yang mampu ahli ijtihat Tapi dia tidak mutlak Dia pakar khas haji Ada yang ijtihat dalam bab fikih mu'amalat Itu boleh Dan ada masalah Yang pasti tidak ada orang sempurna Yang sepurnanya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau ada orang beda sama kita Siapa tahu dia punya kesempurnaan yang lain Yang kita tidak punya Kapan orang marah jika ada orang berbeda Karena dia merasa benar Dia merasa sempurna Nah itu sudah bisa begitu belum? Sepakatnya jadi hujah dalil Berbedanya jadi rahmat Begitu gak? Ini baru beda 0102 sudah Sudah gak rahmat Sudah kata-kata kasa Gimana itu mau beda bab tentang haji? Baru bab pilihan politik sudah gak Gak sukses Benar gak? Ya Kita sudah saksikan bertahun-tahun di negeri kita Selama bertahun-tahun itu Orang gagal menjadikan beda itu rahmat Itu baru bab politik Politik itu turunan bambu amalat Fikih ibadah Bawahnya fikih mu'amalat Di bawahnya baru fikih kecil Namanya fikih siasa Dalam ibadah Boleh gak kita beda kaifiat Beda pilihan Satu fikih syafi'i Satu fikih hanafi'i Boleh? Kenapa dalam siasa politik tidak boleh? Dan betapa indahnya Ada ulama yang tidak membolehkan Kosor Itu Imam Malik Hanya boleh jama' Bukan jama' juga Kodoh Gak ada jama' Gak ada kosor Kecuali musim haji dan umrah Jadi Imam Malik hanya membolehkan Saat haji dan umrah Boleh jama' kosor Namanya Illatun nusuk Asbab bolehnya Jama' kosor itu Karena sedang menasik Haji dan umrah Bukan menasik bahasa Indonesia Latihan haji umrah Menasik bahasa Arab itu Praktek Langsung disana Itu menasik Namanya Illatun nusuk Motifnya adalah Ada Pratek haji umrah Itu yang membuat Boleh di Jama' ya Kosor ya Dua rukh soh Dua ringan dicampung Digabung sholat Itu namanya jama' Itu keringanan Udah digabung Diringkes Empat jadi dua Berarti ada dua keringanan Dua rukh soh Diambil Yang mengatakan itu Hanya khusus Haji Itu Imam Malik Tapi muridnya Imam Syafi'i Enggak Boleh Gabung Dimana saja Yang penting Safar Ada keberatan Ada masalah di jalan Maka boleh jama' Boleh Jadi ini ulamak beda Kita tinggal pilih Enggak nyaman Dengan jama' Ambil kosor Tidak nyaman Dengan Dengan hanya kosor Ambil jama' Kosor Itu gampang Dalam cara sholat pun Kita boleh beda Kenapa dalam cara berpolitik Tidak boleh beda Ternyata orang-orang itu Lebih diktator dalam politik Daripada sholat Daripada ibadah Ini rumus Ijma'uhum rahmah Ijma'uhum hujah Iktilafuhum rahmah Mereka Sepakat Itu jadi dalil Mereka beriktilaf Berbeda pendapat Itu jadi rahmat Siapa yang berbeda Tentu yang Yang mengerti Tentang rahmat itu sendiri Mau ulangin lagi gak Kayak kemarin Beda Nomor Pilihan presiden Caruan presiden Terus tengkar Mau begitu lagi gak Mengulang Tutup pengajian kita semua Saya yang pertama tutup nanti Cukuplah Itu menyisakan trauma Sampai jumpa